Kita bertemu lagi dalam membimbing laporan magang Kali ini laporan magang yang saya bimbing ada berjudul mengenai Penerapan Etika Kantor pada PT Perkebunan Nusantara 3, Sumatera Utara Nah ini salah ya, kalau kita lihat pedoman Bagian awal ada namanya lembar sampul Nah di lembar sampul itu judulnya laporan akhir Nah jadi bukan lagi tugas akhir seperti ini Adalah laporan akhir Nah kita lihat ya, ini saya bikin grid line-nya supaya kita nampak Nah kita lihat disini ya Supaya kita tahu apa bagaimana Nah besarnya disini Nah sesudah lembar sampul Ya menurut panduan Ada yang disebut lembar judul Nah ini namanya lembar judul Jadi tidak langsung pernyataan orisinalitas Nah sesudah lembar sampul depan Tetapi tidak berwarna Nah kita lihat lagi Sesudah lembar judul ada namanya Lembar pernyataan orisinalitas Ini sudah betul ya, sudah kamu buat Berarti ini halaman yang ke-3 Nah halaman yang ke-4 itu namanya lembar pengesahan Nah kita lihat halaman ke-4 Nah ini kamu masih salah Ini disebut lembar pengesahan Bukan perse tujuan Nah kita lihat lagi Sesudah lembar pengesahan Ada yang disebut lembar persembahan Kata-kata mutiara dari penulis Nah ini sebetulnya boleh ada Boleh tidaknya ini ya Karena tak semua orang ada mengatakan lembar persembahan Baru yang ke-6 itu abstrak Nah kita lihat dia punya Nah setelah pengesahan Nah jadi ini tidak ada lembar perse tujuan ya Yang ada di sini Lembar pengesahan Nah ini mungkin masih proposalnya nanti untuk maju Nah mungkin juga pengesahan Abstrak Baru Nah persembahan tidak ada Abstrak Baru Kata pengantar Abstrak itu maksimum 250 kata Kata kuncinya antara 3 sampai 5 Nah ini kita lihat Nanti kalau kamu buat abstrak ya Baru kita lihat lagi kata pengantar Daftar isi Nah kata pengantar Baru Nah bukan daftar tabel langsung ya Dia itu daftar isi dulu Nah ya baru nanti kita bikin ada daftar tabel Seperti ini kita lihat ada daftar isi Ada daftar tabel Ada daftar gambar Baru sesudah itu ada lagi arti lambang dan singkatan Baru sesudah itu daftar lampiran dari halaman terakhir Nah kita masuk dulu ke bagian isi Nah ini isi kita lihat panduan Bagian latar belakang Disini menjelaskan Apa Mengapa Pentingnya penelitian Nah jadi harus kita jelaskan apa yang mau kita teliti Mengapa kita teliti Apa pentingnya Jadi harus kita cantumkan ada masalah atau fakta yang terjadi Nah kita lihat dulu Etika merupakan aturan Tindakan Perilaku Nah Jadi ini Kalau menurut saya ini Cenderung berupa definisi Apa itu etika Jadi kalau dia definisi Biasanya kita kutip Dari para ahli Nah jadi atau buku atau jurnal Nah kita harus menyampaikan Jadi etika sifat baik Nah sampai titik disini Kita bikin dia disini Ya kita bikin disini Buka kurung Yang umpamanya Sugianto 2020 Nah berarti kita kutip definisi itu Dari si Sugianto Etika juga sangat penting Suatu perusahaan Nah 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 ini agak kurang nyambung Saya lihat ya Disini Mulai dari sini Sampai kemari ini centang cerita Tiba-tiba lanjutannya Peraturan tertentu Jadi kalau menurut saya Ini lebih baik dibuat Jadi paragraf baru Bukan sambungan Ya Nah jadi bukan sambungan dia Nah setudah kamu buat paragraf itu Nah Tadi sampai sini paragraf barunya Dalam kantor juga Lingkungan kerja Diperdukan suatu hubungan Bagaimana seharusnya Tata kerama Norma ini Nah saya bingung ya Ini cerita dalam kantor Dalam kantor juga lingkungan kerja Seharusnya sopan santun Nah tiba-tiba ada norma ini Nah berarti kalau kamu bilang Seperti ini Berarti diatasnya Ada sebelumnya cerita tentang Apa itu norma Nah di kantor Jadi tidak nyambung Kalau saya lihat kalimatmu ini Nah Dalam Jadi ini juga ya Ini banyak sekali Kamu mengatakan Subjek kalimat Dalam Dalam Nah ini kan udah dua Sebetulnya kalau kita membuat laporan akhir Atau sekiripsi itu termasuk karya ilmiah Jadi kalau kita membuat karya ilmiah Gunakan bahasa Indonesia yang baku Ya Jadi kalau kita tahu Bahasa Indonesia yang baku itu Ya dimulai selalu dari subjek Ditambah predikat Ditambah objek Jadi kalau kamu awali kata dalam-dalam Ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar Ya bahasa baku Bahasa Indonesia Ini seperti kamu menulis tulisan populer Ya Jadi kamu perbaiki lah itu Jangan dalam-dalam Nah Ini juga Ada tiba-tiba kamu bikin disini Definisi Ya Ini kan definisi Berikan disini Dari mana sumbernya Sumber yang kamu ambil definisi ini Kata siapa itu etika kantor Ya Jangan kita putip Punya orang Tapi kita akui milik kita Nah Etika kantor Menciptakan hubungan Tanpa ada Nah ini juga Kata tanpa Ini bukan subjek kalimat Ini harusnya Kamu bikin koma Tanpa ini huruf kecil Ini harusnya kan kalimat menyambung Tidak ada dalam bahasa Indonesia baku Kata tanpa sebagai subjek Ya Nah ini lagi Coba perhatikan kalimatmu ini ya Kita kecilkan supaya kelihatan Nah Tanpa adanya etika kantor Sesuai dengan pandangannya sendiri Tanpa juga Nah ini kan seperti bahasa sehari-hari nih Ya ada dua kata tanpa Dalam satu buah kalimat Nah kita lanjut lagi Etika harus diterapkan di kantor Karena dengan adanya etika Maka dapat terjalin terpelihara Karyawan yang berhasil Disiplin kerja yang tinggi Keberhasilan Begitu juga dengan perusahaan Etika kantor Merupakan kunci utama Yang dapat menjaga citra positif publik Terusahaan tersebut Karena etika Merupakan Aduh Ini juga ya Ini kata kamu ini Begitu juga Ini bukan kalimat Ya harusnya ini Ini koma Ini huruf kecil Karena ini kelanjutan dari kalimat ini Nah ya Jangan dipotong dikajadikan titik Enggak bagus dia Nah kita lihat PTPN3 Nah Nah kan ini juga Suka kali kamu Membuat kata dalam Sebagai subjek Ya Jangan itu bukan bahasa Indonesia Yang baku Nah Ini juga dalam Masa kata dalam Semua ini juga Dalam-dalam Alah Alah Macam mananya bahasa Indonesia Ini ya Coba kau perhatikan baik-baik Kok banyak sekali Subjek kalimat Kamu ganti dengan dalam Perbaikin itu Rumusan masalah Batasan masalah Jadi batasannya ini Hanya Etika pakaian Etika menerima Melayani tamu Etika berbicara Etika jam kereta Menggunakan jam kerja Nah inilah ya Jadi itu batasannya Ya Ya manfaat Nah Ini Salah ya Karena ada referensi Kamu ulang lagi Disini Bahan referensi Nah Ini berarti kan Bisa kamu satukan Kemari Dan satu lagi Bukan bagi Politehnik itu Referensi itu Politehnik tak perlu Referensi Yang dibutuhkan Politehnik itu Adalah ini Meningkatkan hubungan Kerjasama Kamu perbaikin itu Sistematika Nah ini pun kamu salah Bab satu Berisilah terbelakang Rumusan masalah Baru disini Ada batasan Masalah Nah Ya Bukan ini saja isinya Bab dua Nanti kita lihat Nah Jadi Kamu perbaiki Bab satu Dan Kirim Lagi Kirim Lagi Bersama Bab dua Demikian saja Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Bersama